Hai jumpa lagi di ulasan notadi kembali lagi bersama gue TJ mungkin diantara kalian pernah untuk menjual dan membeli barang komponen komputer second mungkin diantara kalian pernah terpikir untuk menjual dan membeli barang komponen second ini di tukang luak dan di pasar luak kali ini tim ulasan nadi akan bersosial eksperimen kita akan mencoba untuk menjual barang komponen komputer second ini dan kita ingin mengetahui berapa harga didapat cek this out this video gua akan mencoba untuk menjual VGA card bekas ini GTX 980T ini dan harga barunya ini berkisar 7 jutaan Nah gua akan coba untuk menjual kedua barang ini prosesor Intel Core i3 dan VGA Galaxy ini kita akan lihat kira-kira berapa hari dapat Oke yang pertama gua coba untuk jual di tukang luak keliling nah mungkin abangnya enggak tahu mengenai barang komponen komputer second jadi saat gue sebutin harganya udah langsung aja abangnya cabut ninggalin gue Bang tukang luak ya Oh saya ada barang nih komponen komputer bisa gak ini sih pengen jual kayak prosesor gini sama VGA card bisa gak dilawakin jual berapa itu kalau abang mau jual berapa nih dihargain berapa bang ya abang berapa kalau saya sih mau jualnya ya di atas ratusan tapi abang ini berapa ini sih harga baru sih 7 juta harga yang intokor i3 satu setengah juta Oh yaudah kasih Bang oke yang kedua terus kemudian gue coba tawarin ke tukang luak yang lagi pada kumpul nah terus kemudian pada saat gue tawar ternyata barang gue cuma dihargain 1000 perak dan mau dikiloin itu lebih parah banget kayak gini prosesor i3 sama VGA card berapa sih Bang kalau di tempat abang kalau depan saya paling paling seribu yang hijau man kecuali yang kuning dan air coba gue coba tawar lagi coba misalkan gue coba lepas dengan harga 1000 dan ternyata abangnya bersih kuku hanya menjual harga 10.000 perak untuk kedua barang tersebut ini berapa ini ini berapa ya berapa 100.000 emang kalau maksimal berapa ya Bang nggak berani berapa-berapa nih orang ini masih 1000 perak Bang kalau gila ini 1000 perak nih ini juga nggak cepat deh dua deh 10.000 dua oh yaudah makasih Bang ya akhirnya kita bersosial eksperimen di pasar luak koncol yang lokasinya ada di Senen Jakarta Pusat nah di sini ada beberapa kios komponen komputer oke di kios pertama ini karena mungkin gue berpendapat bahwa mereka tahu harga pasaran untuk barang second jadi gue mencoba untuk membuka harga sekitar satu sengah juta rupiah untuk kedua barang ini dan ternyata harapan itu jauh dari yang gue dapet kalau jual prosesor bisa gak? prosesor apaan? i3 7100 sama VGA GTX 980 Ti kalau berdua sih 1500 berani gak? 1.500.000 300 deh nggak bisa jualnya bang nggak bisa ya? 1.500.000 ni3 3.500.000 uang gini uang 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 Oke akhirnya gue coba untuk pindah kiosk kedua dan kali ini gue coba untuk menemukan harganya yang tadinya 1,5 juta rupiah, gue coba bikin harganya menjadi 500 ribu. Jual komponen PC second ya? Kalau prosesor sama Vega juga. Saya sih ada prosesor i3 sama Vega nya GTX 980. Kalau ini lepas berapa? Kalau apa? Berani berapa? Kalau 500 ribu dua. Nah cuma ternyata abangnya itu sempat sanksi sama gue. Dia tanya nih bareng punya gue atau bukan. Berani aja ya. Paling 2,400 nih ya. Paling 2,400. Ini 2,500 berani sih. Cuman punya situ kan? Iya, iya. Bahkan abangnya tanya gue biasa main dimana? Maksud dari konotasi kata main di sini, apakah dia berpikir gue maling yang sedang menjual barang curian? Atau... Biasa main dimana bang? Enggak biasanya. Abang mesti tes dulu. Jangan. Enggak apa-apa. Enggak tau sih barangnya. Yaudah. 440,5 aja ya. Oke di kios kedua ini ternyata barang gue cuma ditawar 450 ribu. Kurang 50 ribu aja, dia masih gak mau bayar untuk 50 ribu. Yang sebenernya value nya ini jauh lebih tinggi. Oke akhirnya gue pindah ke kios ketiga untuk menjual sosial eksperimen. Dan gue coba untuk menaruh kembali barang ini. Dan kemudian ternyata abangnya mungkin agak sotoy, sotau. Atau juga mungkin dia sedang mengelabui gue ya. Dia bilang untuk harga online, kedua barang ini hanya 150 ribu saja. Iya. I3 7100 sama Vega GTX 980 Ti. Barang sekarang. Oh. Paling berapa bang? Online ini paling pego. Iya? Kayak gini nih. GTX 980 Ti sama I3 7100. Paling jualnya online Vega nih? 150 nih? Kalau online 100 ribu. Paling jual ke sini 150-an? Enggak lah. Berapa paling sih? Kenapa bang? Murah kalau gitu. Kalau abang berani berapa? Ya pikiran abang aja lah kasar lah. Berapa? Ego kali ini. 150 ribu. 150 ribu. 150 ribu. 150 ribu. Oke akhirnya setelah tadi kita bersosial eksperimen melalui tukang loak keliling dan di pasar loak. Bila kondisi kalian butuh uang, jangan pernah sekali menjual di pasar loak. Karena ternyata barang kalian tidak dihargai dengan layak. Dan jangan pernah sekalipun jual ke tukang loak keliling bahkan kadang mereka nggak tahu barang yang kita jual. Jadi tetaplah menjual barang komponen second kalian ke orang-orang yang lebih mengerti atau yang bisa memberikan harga yang layak. Jualnya bisa ke temen kalian atau ke relasi kalian atau bisa juga ke forum online atau bisa ke situs jual beli. Oke segitu dulu video sosial eksperimen dari tim ulasannya di. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama gue TJ. Bye!